Biasa saya, Ima Wahyu1233 Kali ini kita akan membahas tentang cegukan Cegukan ialah kontraksi, berulang, dan tak terkendali oleh otot diafragma Diafragma mengatur penapasan ketika diafragma berkontraksi Paru-paru Anda mengambil oksigen saat diafragma relaks Paru-paru akan melepas karbondoksida Diafragma yang berkontraksi di luar ritme tersebut akan menyebabkan cegukan Selain itu, hal yang dapat mengunjung cegukan ialah Makan makanan pedas, makan yang terlalu banyak Mengonsumsi alkohol, makan makanan yang terlalu panas atau dingin Mengonsumsi minuman yang berkaburasi seperti soda Atau makan bermain geret Cegukan hanya berlangsung sementara saja Dapat dianggung dengan dirinya Tanpa penanggungan secara khusus Beberapa cara dapat dilakukan untuk meredakan lebih cepat Seperti minum air hangat Melahan nafas Mengisap lemur Bernafas menggunakan kantong kertas Atau berkumur Komplikasi yang dapat timbul akibat cegukan yaitu Kurang tidur Rasa tidak nyaman Sulit untuk mengonsumsi makanan Penyakit refus asam lambung Atau alkalosis 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 ialah sebuah kondisi di mana darah dalam tubuh melandung terlalu banyak basah atau alkali Kondisi ini dapat terjadi karena kadar asam atau karbon dioksida dalam tubuh berkurang Serta terdapat penurunan kadar elektrolip klorida dan kalium dalam tubuh Oh, you are Okay Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton